Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur bersama Dijen Perhubungan Darat menggelar sosialisasi kendaraan listrik berbasis baterai di alun-alun kota Jember pada Rabu Suri. Ada belasan kendaraan roda 4 dan roda 2 dan bus listrik yang singgah di alun-alun kota Jember. Kendaraan listrik dikenalkan kepada masyarakat sebagai bentuk kampanye penggunaan kendaraan yang aman, ramah lingkungan, dan hemat energi. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menargetkan 100.000 unit kendaraan listrik digunakan masyarakat pada tahun 2022 dengan rincian roda 2 sebanyak 8.000 unit dan roda 4 sebanyak 20.000 unit. Namun kampanye mobil listrik terkendala kekhawatiran masyarakat tentang keamanan mobil listrik dan kesulitan untuk mengisi daya karena belum banyak didirikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah biasanya yang lalu-lalu tuh yaitu ada kekhawatiran SPKLU-nya tidak ada, susah. Kemudian juga yakin gak nih baterainya tidak nyetrum gitu kan? Tuh hujan gitu. Tuh hujan, nah itu kami buktikan. Kami ada satu pabrikan kendaraan listrik di Cekarang, itu baterainya, baterainya itu direnam dalam kolam, kolam besar itu. Kemudian sudah ada ikannya, dan itu dihidupkan ikannya gak mampu. Dan kita juga megang airnya, yang aja nyetrum gitu. Jadi kemudian itu memang harus disebarkan ke masyarakat ya. Gak ada apa-apa pun. Untuk mensukseskan sosialisasi kendaraan listrik, Pemkap Jember akan membangun dua stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU untuk memudahkan masyarakat dalam pengisian daya listrik. Ini ada touring dari Jakarta, Denpasar, Bali. Dan ini tunjukkan bahwa mobil listrik ini cukup bisa untuk anggota jarak jauh. Yang kedua, ketersediaan SPKLU untuk sistem pengisian kendaraan listrik umum ya. Ini sudah dibikin di mana-mana. Dan tentunya jember hari ini yang sudah dimampirin seperti ini, ini bagian sosialisasi seperti ini tentunya harus punya kompetenya yang sama. Dan kita jember insya Allah dalam waktu cepat, satu dua bulan ini kita akan memasang SPKLU 2. Dan akan dipasang di jember ada dua titik, satunya di samping Pemkap ini, satunya di GOR. Jadi akan kita bikin teket GOR yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang memakai kendaraan listrik. Kendaraan listrik memiliki sejumlah kelebihan, yakni tidak menimbulkan suara bising, mudah dikendalikan, dan dapat digunakan untuk perjalanan jauh. Kalau mobil listrik dibanding mobil yang biasa itu lebih halus, tidak ada suara yang sama sekali. Jadi lebih nggak berisik lah, nggak berisik dengan suara mesin itu nggak ada. Untuk laju ke mudinya gimana, Bu? Sama aja dengan mobil yang lain. Enggak kok di bawahnya. Untuk satu, apa ini butuh berapa kuat berapa lama ini, Bu? Kalau untuk pengisian baterai 100% itu bisa sampai 250 kilo. Kendaraan listrik juga sebagai solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh emisi karbon. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.